Intro Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto memastikan keberlanjutan program Kartu Prakerja pada tahun 2024. Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menyebut anggaran program Prakerja juga sudah masuk dalam RAPBN tahun 2024. Tahun 2024 program Kartu Prakerja sudah dianggarkan dan tentunya nanti kita akan lihat kelanjutan dari program dikatakan Air Langga Hartarto. Air Langga tidak menyebut berapa anggaran yang bakal digelontorkan untuk program ini. Yang pasti program ini akan tetap berjalan di tahun 2024. Keberlanjutan program Kartu Prakerja itu menurut Air Langga karena para peserta dan lembaga pelatihan mendapatkan manfaat dari program itu. Kartu Prakerja sekarang sudah dinikmati lebih dari 17 juta peserta dan kita sudah mulai yang sistem offline itu lebih dari 1 juta. Sehingga ia menilai program Kartu Prakerja adalah program yang dibutuhkan untuk menyesuaikan antara pendidikan formal dengan kebutuhan sektor lapangan kerja. Tentu ini adalah program yang dibutuhkan untuk menyesuaikan antara pendidikan dan lapangan kerja di training dan reskyling. Air Langga Hartarto juga menyebut wujud pelatihan dalam prakerja sebagai jembatan mengurangi kesenjangan antara pendidikan formal dengan sektor lapangan kerja. Namun saat disinggung tentang jaminan keberlanjutan program tersebut di masa yang akan datang, Air Langga menyatakan hal itu menunggu hasil pemilu. Dalam acara cangkrukan bareng Menko Perekonomian, terungkap harapan para peserta program maupun lembaga pelatihan agar program ini terus berlanjut. Seperti diungkapkan Sri Ismi Atun dari LKP Ismiya Karanganyar yang telah mengakses program Kartu Prakerja pada tahun 2022 dan 2023. Alhamdulillah tahun 2022 kita bisa mengakses sebanyak kurang lebih 31.000 peserta dan untuk tahun ini kurang lebih 3.000 hingga 5.000 peserta. Ia menceritakan dari tahun 2022 ada salah satu peserta program yang sudah bisa usaha mandiri dalam satu bulan bisa mencapai 10-35 juta. Selain itu ada pula cerita pemilik lembaga pendidikan pariwisata dan perhotelan yang mengakses program prakerja di akhir tahun 2021 dan terus berlanjut hingga kini. Terima kasih telah menonton!